Abrasi gelombang air laut menyebabkan belasan rumah dan sebuah penginapan dan jembatan di Kelurahan Bitung dan Uluran Satu Amurang, Minahasa Selatan, Sulawesi Utara Ambles. Rumah-rumah warga yang berada di tepi pantai tersebut ambruk saat gelombang laut menerjangnya. Detik-detik rumah dan jembatan yang ambles akibat abrasi tersebut sempat diabadikan oleh sejumlah warga. Video detik-detik rumah dan jembatan di Kelurahan Bitung dan Uluran yang ambles tersebut pun viral setelah diunggah di media sosial. Salah satunya oleh akun Instagram at Soal Manado. Video tersebut diunggah pada Rabu, tanggal 15 Juni tahun 2022 kemarin. Dalam video pertama terlihat jembatan beton di sekitar pantai Amro. Jalan aspal di sekitar jembatan juga ikut ambles. Kemudian dalam video selanjutnya, terlihat sejumlah bangunan sudah ambles dan terendam di dalam air pantai. Bahkan bangunan itu hanya terlihat atapnya saja. Barang-barang serta bahan kayu-kayu bangunan itu mengambang di permukaan air. Lalu dalam video lain terlihat tanah-tanah di sekitar pantai terkikis dan menyebabkan sebuah bangunan ikut ambles. Dilansir dari kompas.com, insiden ambrolnya bangunan dan jembatan ini diduga karena abrasi air laut. Dari data BPBD setempat, insiden ini terjadi di dua kelurahan, yaitu Kelurahan Bitung dan Uluran 1. Tepatnya pada pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Akibat kejadian ini, 15 rumah, 1 penginapan, jalan boulevard dan 1 jembatan rusak parah. Sedangkan korban jiwa dipastikan tidak ada dalam insiden ini. Pemerintah sendiri masih mengkaji lebih lanjut terkait insiden ini. Amurang sendiri merupakan kecamatan di Kabupaten Minahasa Selatan, Sulawesi Utara yang berbatasan dengan pantai. Lokasi yang terkena bencana ini juga sering digunakan warga untuk berolahraga, berwisata dan juga melihat keindahan sunset. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!